Kelas 10 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 117 lagi, yaitu postingan dari si Sofia. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Tidak ada ukuran untuk selera. Masyarakat penuh dengan komunikasi dan iklan. Logo perusahaan, nama-nama toko, poster besar yang mengganggu di jalanan, Apakah mereka bisa diterima? Kebanyakannya bisa. Apakah graffiti bisa diterima? Sebagian orang mengatakan bisa, tetapi sebagian yang lainnya tidak. Siapa yang membiayai graffiti? Siapa yang akhirnya membiayai untuk iklan? Benar, konsumen. Apakah orang-orang yang meletakkan papan reklame sudah meminta izinmu? Tidak. Apakah graffiti, apakah pelukis graffiti juga harus melakukan hal yang sama? Maksudnya tidak perlu minta izin ya, untuk membuat lukisan di properti kamu. Nah, apakah ini, bukankah semua ini hanyalah sebuah pertanyaan mengenai komunikasi? Namamu sendiri atau identitasmu sendiri, nama-nama kelompok, dan karya seni yang besar di jalanan. Dan, coba lihat, coba lihat pakaian bergaris dan kotak-kotak yang muncul di toko beberapa tahun belakangan ini. Dan, pakaian ski, pola dan warnanya dicuri langsung dari dinding beton berbunga-bunga. Artinya dari hasil rukisan graffiti ya, ini terlihat lucu bahwa pola dan warna tersebut bisa diterima dan dihargai. Tetapi, graffiti yang memiliki gaya yang sama dianggap tidak menyenangkan. Ini masa-masa sulit bagi seni. Nah, itu artinya dia mendukung ya tentang graffiti tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada bagian B, mari kita berdiskusi. Nah, nomor satu, kenapa menurut kamu, apa yang mereka tulis dalam postingan tersebut? Atau kenapa mereka menulis postingan tersebut? Nah, kalau menurut saya ini ya, mereka memposting yang untuk yang si, siapa namanya? Si Hanif, dia tidak menyukai graffiti karena graffiti itu melukisnya itu di properti tanpa izin, di tempat-tempat tanpa izin. Sementara Sofia menangkisnya, mengatakan iklan pun tidak minta izin. Orang-orang yang bikin iklan di jalan dan di billboard segala macam tidak minta izin. Kenapa yang graffiti harus minta izin? Nah, ini perbedaan pendapat nih ya. Kedua, dengan penulis mana yang kamu setuju? Nah, jelaskan jawaban kamu, ambil referensi apa yang ditulis dari postingan tersebut, referensinya. Nah, yang mana yang kalau misalnya kamu setuju dengan si Sofia, maka kamu alasannya itu kamu ambil dari yang disampaikan pada postingannya tersebut. Nah, kemudian yang nomor tiga, bagaimana perasaanmu jika seseorang melukis graffiti di rumah atau di tembok rumahmu, di properti yang kamu punya? Nah, sebutkan itu pribadi masing-masing ya, ada yang suka, ada yang tidak. Kemudian nomor empat, siapa pemilik graffiti? Maksudnya gini, jika seseorang melukis di properti kamu, misalnya di tembok, di pagar, pagar tembok rumah kamu, apakah bisa kamu mengklaim secara legal hasil karya itu sebagai milikmu sendiri? Jadi, misalnya ada orang melukis graffiti di tembok kamu, kan tidak, orang itu kan tidak setelah melukis, mereka pergi. Nah, apakah kamu bisa mengklaim bahwa itu adalah milik kamu atau tidak? Nah, kemudian, menurut pendapat kamu, apa yang akan terjadi di dunia ini tanpa adanya graffiti? Nah, ini silakan kamu berimajinasi sendiri menjawab bagaimana menurut kamu kalau seandainya graffiti di dunia ini tidak ada. Apakah dunia akan tentram-tentram saja? Kalau iya, artinya kamu setuju dengan si Hanif. Tetapi kalau misalnya kamu mengatakan bahwa kalau dunia ini tidak berwarna tanpa adanya graffiti, maka itu kamu setuju dengan si Sofia. Ini menurut pendapat saya pribadi, menurut kamu silakan kalian berikan pendapat tersendiri nanti di kelas. Nah, padahal itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.